Salam Jeddah Tiga Menin Saudara-saudariku hari ini Senin Pekan Biasa ke-9 Bersama Santo Bonifacius Uskup Martir Yang peringatannya dirayakan hari ini Kita diajak merenungkan Injil Markus Beb 12 Ayat 1-12 Perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur Perumpamaan tersebut sungguh indah Tuan kebun anggur adalah Allah Bapak Kebun anggur adalah Israel Silahkan lihat Yesaya 5 ayat 1-7 Para penggarap adalah imam-imam kepala Ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi Para hamba adalah nabi-nabi yang ditangkap Dipukul sampai terluka Dipermalukan dan disuruh pergi dengan tangan hamba Bahkan ada hamba lain yang dibunuh Anak kekasih dari Tuan kebun anggur Yang diduga akan disegani adalah Yesus Kristus anak Allah Namun mereka justru bersekongkol untuk membunuhnya Yesus memang ditangkap di Taman Getsemani Dilemparkan keluar pintu gerbang Yerusalem Dan dibunuh di Gulgota Dalam penyalipan yang tragis Fakta yang akan menimpa dirinya itu Membuat Yesus menyatakan dirinya sebagai Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yang pada akhirnya menjadi batu penjuru Ayat 10 Di sini Yesus memenuhi nubuat pemasmur Masmur 118 ayat 22 Kematiannya yang tragis disalib Dan kebangkitannya yang mulia Justru menjadikan dia Undasi yang kokoh berdirinya kerajaan Allah Di atas batu karang Yang tak dapat dikuasai oleh alam maut sekalipun Karena dengan kebangkitannya Yesus telah mengalahkan maut 1 Kor 1526 Saudara Betapa tangguhnya Buah dari pengalaman dibuang Hanya orang yang pernah mengalami dibuang Disingkirkan Dipinggirkan Tidak diperhitungkan Yang bisa menjadi setangguh batu karang Karena pada saat yang sama Serentak tangan Tuhan bertindak Dia memang bisa menjadikan Segala sesuatu Mungkin Berkat Tuhan Dan salam jedah 3 menit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.